Oke, baiklah teman-teman semuanya, kali ini bagaimana cara menggunakan keypress di java netbin Nah, keypress itu adalah cara untuk menjalankan sebuah perintah dengan menggunakan tombol yang ada di keyboard kita teman-teman ya Contohnya seperti ini, di sini di tombol add ini, di tombol add ini, ini terdapat perintah untuk mengirimkan data dari jtc fill ke dalam jtable disini ya Nah, tombol ini jika saya jalankan, di sini akan mengirim data ke dalam jtable ya Nah, sekarang bagaimana cara mengirim data tapi dengan tombol enter yang ada di keyboard ya Atau menggunakan tombol yang ada di keyboard, nah maka menggunakan tombol untuk menjalankan perintah di java netbin Itu kita bisa gunakan keypress ya Oke, saya akan gunakan keypress enter atau tombol enter di jtc fill ini atau jtc fill gty ini Untuk menambahkan data ke dalam jtable ya Jadi ketika di sini nanti ditekan enter ya, maka akan mengirim data ke dalam jtable disini Dan juga nanti setelah pembayaran di enter, maka akan menjalankan fungsi yang ada di tombol bayar disini Oke langsung aja teman-teman, bagaimana cara menggunakan keypress di java netbin Oke langsung aja, di sini akan saya buat codingnya di txtgty disini Ini adalah txtgty, kita klik kanan kemudian event, pilih disini key, kemudian pilih disini keypress Oke, akan kita lihat terlebih dahulu di mana nih Oke, di sini Oke, logikanya seperti ini If kurung buka evt.get a keycode Sama dengan key event ya Kita buat disini key event mana nih Key event Event Oke, akan kita tambahkan terlebih dahulu disini key eventnya Add event Oke, kemudian kita buat disini .virtual keyboard Disini fkey teman-teman ya Nah, disini udah ada nih virtual keyboardnya nih Kita mau pakai yang mana, angka 0, angka 1, 2 ya Kita tinggal ketik aja vkey, kemudian spasi Nah, ini nanti akan muncul fungsi-fungsi tombol yang ada di keyboard kita semuanya nih Nah, disini karena saya akan menggunakan enter ya Berarti saya vkey underscore enter gitu aja Nah, disini kita menggunakan ini Oke, if evt.get keycode sama dengan key event vkey Sama dengan enter ya Vkey enter Maka, akan kita jalankan coding yang ada di add ini Kita copy kan aja Oke, kita copy kan semuanya Copy Kemudian kita pastikan disini Event key press Kita masukkan disini Oke, kita juga akan buat disini teman-teman ya Kita klik disini key Key press Oke, kita buat Loh, ini kenapa nih? Loh, ini Kaps tadi ya Kita kasih dulu satu Oke, kita buat disini If If evt.get keycode Sama dengan Key event Ctrl spasi ya Key event Dot vkey underscore enter Oke, maka Kita akan masukkan Oh, ini kurang satu nih Sama dengannya Oke, akan kita masukkan Perintah yang ada di BTN bayar disini Oke, kita copy kan Kita copy Kita masukkan ke sini Oke, salah Disini ya Event key Key press Nah, disini Oke Akan coba kita jalankan Bicaraan Akan kita gunakan Keyboard Virtual Oke, kita akan coba disini Pilih roti Oke Kelihatan nih Oke, nah Coba kita pilih disini Enter Nah, disini akan Berubah menjadi sini Kita pilih disini Copy hitam Namanya Empat Kita pilih Enter Dan akan kita bayar disini Rp150.000 Oke, kurang 0,1 Oke, kemudian kita Tekan disini Enter Nah, ini jalan ya Teman-teman ya Oke Apakah Anda ingin mencetak stroke Yes Oke, seperti itu saja Teman-teman Bagaimana cara menggunakan Key press Di java netbin Terima kasih Sampai jumpa di tutorial-tutorial Selanjutnya Sampai jumpa di video-tutorial